Selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan PE3K Rekan-rekan sekalian untuk anda yang baru pertama kali bergabung silahkan ditonton terlebih dahulu dan jika perlu silahkan di subscribe agar rekan-rekan sekalian terus mendapatkan update informasi terbaru seputar kebijakan tenaga honorer, PE3K dan aparatur siping negara Rekan-rekan sekalian, pemerintah telah memutuskan untuk mengambil satu kebijakan pembatalan penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 Meski begitu, para pemimpin daerah atau bupati wali kota maupun di kementerian ataupun lembaga itu dilarang untuk merekrut tenaga honorer baru Menpan RB Abdullah Soranas menyebutkan bahwa penundaan penghapusan tenaga honorer ini hanya sampai dengan akhir 2024 sehingga tidak boleh lagi ada penambahan tenaga honorer baru Jadi secara otomatis tidak ada pengangkatan honorer Kedepan pihaknya sudah melarang pengangkatan tenaga honorer tetapi pihaknya juga tidak bisa membuat solusi yang solutif Itu yang disampaikan oleh Menpan RB Menurut Anas, penambahan rentan waktu penghapusan tenaga honorer ini dalam rangka memberi ruang untuk mencari formula pengangkatan agar dihasilkan satu kebijakan yang tepat agar para tenaga honorer saat ini sudah terdata sebanyak 2,3 juta orang yang memastikan mereka ini akan diangkat berdasarkan tes dan bukan otomatis jadi ASN Jadi Menpan sudah memastikan bahwa para tenaga honorer ini akan diangkat menjadi aparatur si penegara melalui tes sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak otomatis diangkat menjadi aparatur si penegara tanpa tes Sehingga pihaknya sudah mengirimkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ke semua kepala daerah agar tidak hanya kepala daerah, tidak hanya Bupati Wali Kota akan tetapi seluruh pimpinan instansi kementerian dan lembaga untuk tetap menganggarkan kembali anggaran terkait dengan non-aparatur si penegara Warpathnya seperti apa finalnya sedang dibahas rancangan undang-undang SN yang insya Allah akan mudah-mudahan bulan depan itu sudah bisa kita sahkan Jadi Menpan sudah memastikan bahwa bulan Oktober itu diupayakan sudah bisa disahkan rancangan undang-undang SN Pianya sudah menegaskan bahwa 2,3 juta tenaga honorer yang ada saat ini banyak yang mengisi tugas pelayanan publik vital sehingga pemerintah tidak bisa begitu saja menghapus mereka dari tugasnya saat ini oleh karena akan mengganggu pelayanan publik meski telah menjadi amanah peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 Menpan menyebutkan bahwa kalau di peraturan pemerintah yang 2018 Mestinya November ini semua tenaga non-aparatur si penegara itu harus diberhentikan Setelah dilihat ternyata para tenaga non-aparatur si penegara atau tenaga honorer ini banyak mengisi sektor-sektor pelayanan publik dan lainnya Sehingga jika secara otomatis dihapuskan maka akan mengganggu pelayanan publik yang ada di daerah maupun lembaga atau kementerian Terlepas dari rekrutmennya dulu yang banyak ada yang berkualitas Maksud saya terlepas dari proses rekrutmen yang tidak berkualitas Maka nanti ini akan ada evaluasi Tapi yang penting bulan November ini tidak akan ada yang namanya Kemutusan hubungan bekerja secara massal Opsi yang tersedia saat ini menurut Anas adalah merekrut para honorer ini Adalah dengan membuat skema P3K paru waktu dan P3K pun waktu Sehingga ketika mereka diseleksi atau dites untuk diangkat jadi ASN akan masuk ke skema itu Pola rekrutmen ini menurutnya akan diatur dalam rancangan undang-undang aparatur si penegara Jadi rekan-rekan sekalian menpan sudah memastikan bahwa opsi P3K paru waktu dan P3K pun waktu ini Itu sudah disiapkan dan diatur dalam rancangan undang-undang Tentang perubahan undang-undang aparatur si penegara Insya Allah mudah-mudahan dengan rancangan undang-undang SN ini menurut ASURANAS Akan disahkan Maka tersedia solusi bagi teman-teman non-aparatur si penegara Tapi daerah, kementerian, atau lembaga juga dilarang untuk merekrut kembali Kecuali dengan yang nanti akan dibuat dengan peraturan pemerintah Dengan ketentuan lebih lanjut Demikian rekan-rekan sekalian video kali ini Terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa di video berikutnya